Ya, bisa kita berada ke informasi selanjutnya. Gegara kejanduan judi online, MR, seorang karyawan di toko kue dan roti di Kabupaten Cianjur, diamankan di Maposek, Cianjur Kota, setelah dilaporkan pemilik toko kedapatan mencuri uang di kasir. Pelaku tidak bisa berkutik saat aksinya terkam kamera pengawas toko. Akibat kejanduan judi online, seorang pemuda nekat membobol kasir sebuah toko kue di Jalan Tafur Yusuf, Kelurahan Bojong, Herang, Cianjur. Dengan aksi bobol toko kue ini, pelaku berinisial MR berhasil membawa uang dari laci kasir sebanyak 5 juta lebih. Menurut Noviana, pemilik toko mengatakan, terungkapnya kasus pencurian ini setelah adanya laporan dari karyawannya. Pelaku meminjam uang hasil penjualan, selain itu laci kasir tiba-tiba tidak bisa dibuka. Saat dibuka, laci kasir uang sudah tidak ada. Ia tidak mengira MR adalah pelakunya yang baru satu bulan bekerja. Selain itu, tidak ada gelagat yang mencurigakan dan dikenal sangat baik dan bersahabat. Pelaku mengaku uang hasil curiannya ternyata dipakai untuk judi online, dan pelaku juga pernah melakukan hal yang sama di tempat kerja yang lain. Jadi saya itu dapet laporan dari superfake saya, kalau misalnya ada uang sel, jadi ada yang terakhir, yang akan memakan uang itu, terus dia itu cerita aja chronologisnya, ternyata dari hari Rabu, jadi udah diambil, itu si uang itu. Nah terus si superfake saya ini juga cerita juga, kalau misalkan si laci itu, laci yang buat dia sendiri peruang itu, yang mau diseluruhin ke bank, ternyata kan bisa dibuka, kuncinya ilang. Sementara itu pelaku kini sudah berada di salah tahanan Mapolsekota untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan kepada penyidik, korban mengakui perbuatannya sudah menggelapkan uang. Pelaku yang bekerja sebagai kasir tergiur dengan uang jutaan hasil pendapatan hari itu, apalagi MR yang sudah keranjingan judi online sangat butuh untuk bermain judi. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Maleber. Penggelapan dalam jabatan. Dia terpaksa memang dicantuk judi online itu gimana? Nah, setelah kita periksa pelaku tersebut, uang tersebut digunakan untuk judi online. Oh iya, iya. Sementara ini keterangan dari POSEC demikian. Akibat perbuatannya, pelaku diterapkan pasal 374 tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjana paling lama 5 tahun. Heri Istiawan, Bandung TV